Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana relay itu bekerja sebelum saya menjelaskan bagaimana relay bekerja kita harus tahu dulu apa itu relay relay adalah suatu sakral elektromagnetik dimana kontaknya akan tersambung ketika koilnya itu diberi tegangan salah satu contoh bentuk relay adalah seperti ini ini adalah relay 5 kg kenapa 5 kaki? karena dia hanya mempunyai 5 kaki kita lihat ini adalah kaki 1 kemudian ini kaki 2 kaki 3 kaki 4 dan kaki 5 simbol dari relay sendiri adalah sebagai berikut seperti ini seperti yang saya gambarkan ini seperti ini ini adalah simbol relay 2 kaki yang ini ini adalah koilnya atau kaki yang harus diberi tegangan agar kontak ini bekerja relay itu menggunakan sistem elektromagnet jadi ketika disini tidak diberi tegangan maka yang tersambung adalah kaki ini dan ini kita misalkan saja kaki ini adalah kaki A dan yang disini adalah kaki B maka yang tersambung adalah kaki A dan B ketika relay tidak diberi tegangan nah ketika relay diberi tegangan misalkan saya gambar lagi di bawahnya maka yang tersambung bukan lagi kaki A dan B akan tetapi kaki A dan C jadi ini adalah simbol baterai simbol baterai kemudian ketika ini tidak diberi baterai tidak diberi baterai maka tersambung adalah kaki A dan B ketika diberi baterai seperti ini yang tersambung adalah kaki A dan C kaki yang tersambung sebelum relay diberi tegangan kaki yang tersambung sebelum relay diberi tegangan adalah kaki namanya adalah NC atau normally closed jadi kaki A dan B adalah NC dan kaki A dan C adalah NO kaki AB adalah NC dan kaki A dan C adalah NO jadi ketika diberi tegangan kontaknya dia akan berpindah dari AB ke AC seperti itu kenapa bisa seperti itu karena ketika kumparan atau coil ini diberi tegangan maka coil akan menghasilkan medan magnet dan medan magnet tersebutlah yang akan menarik kaki-kaki kaki kaki apa kaki AB ini kontak kaki AB akan tertarik mendekati coil dan akhirnya dia terhubung menjadi AC seperti ini bagaimana menentukan kaki tak kira le selamat menikmati